Benefitnya adalah dengan Laplace Transform kita bisa membuat perhitungan bisa menyederhanakan menyederhanakan persamaan-persamaan diferensial menjadi persamaan linear. Sebagai contoh, disini misalkan turunan dari D, Y, T diturunkan terhadap D, T sekali ditambah Y, T sama dengan D, T. Sebagai contoh ya, ini adalah persamaan diferensial. Persamaan diferensial. Kemudian dengan benefit persamaan Laplace ini akan kita bisa sederhanakan. Sebagai contoh, suku ini ditransformasi Laplaskan menjadi S, Y, S. Ini gampangannya sebagai contoh, kita sudah tahu cara mentransformasikannya. Jadi turunan menjadi perkalian dikali dengan transformasi Laplaskannya. Kemudian ini ya transformasi Laplaskan, ini ditransformasi Laplaskan menjadi satu. Kemudian di sini S, Y, S sama dengan kita kelompokkan menjadi satu. Kemudian kita dapatkan hasilnya Y, S menjadi satu per S plus satu. Kemudian diinversekan, dibalikan lagi menjadi Y, T. Di hasil inversenya adalah E min T. E min T. Kan lebih mudah ya. Lebih mudah dalam penyelesaian Y, T-nya. Kita tidak perlu melakukan operasi kalkulus. Tidak perlu melakukan integrasi, tidak perlu melakukan derivasi atau derivatif. Tidak perlu. Satu hal yang mungkin agak sulit, bukan sulit sih, tapi agak menantang. Ini ketika proses menginversekan dari persamaan dalam domain S menjadi domain waktu. Nah, ini bisa dilihat atau solusinya dengan melihat tabel. Melihat tabel. Melihat tabel. Tidak perlu dihitung-hitung. Cukup melihat tabel. Kalau bentuknya seperti ini, bagaimana padanan dalam bentuk domain waktunya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang menjadi motivasi penggunaan transformasi Laplace. Sampai sini ada pertanyaan. Tidak ada ya. Nah, bentuk formalnya bagaimana transformasi Laplace? Transformasi Laplace bentuk formalnya. Jadi misalkan kita ingin mencari fungsi dalam fungsi Laplace. Ya, ini di Laplace-kan dari fungsi T-nya adalah integrasi. Integrasi dari XT, E pangkat min ST, DT. Karena diintegrasikan terhadap DT, maka T-nya nanti hilang. Jadi tinggal S-nya saja. Nah, dari bentuk integrasi ini berdasarkan limitnya, batas-batasnya, maka dikenal menjadi dua jenis. Ada unilateral, unilateral, dan bilateral. Unilateral, concern-nya adalah di sini, di batas integral-nya. Kalau dari 0 sampai dengan positif tak hingga, XT, E min ST, DT. Ini yang unilateral. Kalau yang bilateral berarti ada dua sisi, integral-nya itu dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga, XT, E pangkat, ST, DT, G. Selesai. Tentang formal ekspresi, atau rumus formal dari transformasi Laplace. Oke, kemudian ketika kita membahas transformasi Laplace, kita tidak lepas dari membahas sifat konvergens. Sifat konvergens itu apa? Jadi ketika kita membahas transformasi Laplace, jadi saya tulis ulang rumusnya. Sama dengan integral, ini XT, E pangkat min ST, DT. Kita dari persamaan ini, kita akan membahas tentang, atau kita harus memperhatikan sifat konvergen. Sifat konvergen kenapa perlu diperhatikan? Karena ini akan menentukan persamaan ini bisa diintegralkan atau tidak. Karena sifat konvergen ini akan menentukan bisa diintegralkan atau tidak persamaan ini. Kalau yang sifat memenuhi sifat konvergen, dia bisa diintegralkan. Kalau yang tidak bisa diintegralkan, itu namanya divergen. Ini tidak bisa diintegralkan. Kok bisa seperti itu Pak? Ya, ilustrasinya begini. Ini T. Ini sifat konvergen. Dia semakin, T-nya semakin banyak, itu fungsinya semakin kecil, sehingga kita bisa menghitung daerah di bawah kurva ini dengan pasti. sebaliknya kalau yang divergen, dia semakin T-nya semakin besar, dia malah semakin besar juga nilainya. Nah, nilai di bawah kurva ini sulit untuk diperhitung. Tidak bisa. Tidak bisa dihitung. Karena semakin T-nya semakin banyak, maka luasannya juga akan semakin besar. Ini tidak bisa dihitung. Makanya disebut dengan divergen. Nah, dalam Laplace Transform, kita menghindari kondisi divergen. Menghindari kondisi divergen. Kita memastikan bahwa fungsi yang kita integralkan itu bersifat konvergen. Kira-kira seperti itu. Ini bahasanya. Bahasa, apa ya, teoritisnya. Nah, kita ingin coba ini ya. Kita ingin coba. Misalkan ada XT itu, XT adalah E pangkat min T putih. Kita ingin transformasi Laplace-kan. S-nya bagaimana. Kemudian, sifat konvergensnya itu bagaimana. Batas-batas konvergennya bagaimana. Pertama, kita transformasi Laplace-kan berarti XS sama dengan integral minus tak hingga sampai dengan tak hingga. E pangkat min T, UT. Kemudian, E pangkat min ST, DT. Ya, begitu ya. Kemudian, efek dari UT, maka batasnya menjadi 0 sampai dengan tak hingga. E pangkat min T, E pangkat min ST, DT. Kemudian, dari sini kita integralkan 0 sampai tak hingga menjadi E pangkat minus 1 plus ST, DT. Ya, sampai sini oke ya. nah, kemudian, ini menjadi minus separ 1 plus S diintegralkan ya, ini minus 1 plus S T tak hingga sampai dengan 0, dari 0 sampai dengan tak hingga. Kemudian, saya garis bawah ya, garis ya, Pak atas ya. Ini sama dengan min separ 1 plus S, ini jadi E pangkat min 1 plus S tak hingga dikurangi E pangkat min 1 plus S 0. Ya, jadi minus 1 plus S ininya 1, eh, ininya 0, dikurangi 1. Jadinya 1 per 1 plus S. Oke. ini adalah hasil dari transformasi Laplace-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, ini hanya sekedar mengingat-ingat lagi apa yang ada di matakuliah matematika teknik. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Maaf, ini pertanyaan. Ya, silakan. Kalau ujian itu kalau kita suruh men-transformasi Laplace-nya itu harus pakai step kayak gini apa gitu saja kalau lihat dari tabel gitu. Tergantung nanti perintahnya ya, kalau kalau di situ ada langkah, berarti Anda perlu mencantumkan langkah-langkahnya, tetapi kalau tidak perlu ada langkah begitu ya, tidak perlu. Baik, terima kasih Pak. Iya, iya. karena pada dasarnya langkah ini kan sudah dipelajari gitu. Kita tinggal pakai yang ada di matematika teknik. Oke. Oke. ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita kemudian kita lanjutkan menentukan daerah konvergensnya di mana saja. Di mana saja. Saya hapus ya. ininya. Ini saya langsung tulis jawabannya di sini. Begitu. Oke. Oke. kemudian kita ingin menentukan daerah konvergensinya. Jadi di mana. Begitu kan. Nah, daerah konvergensi ini siapa yang mempengaruhi gitu dalam domain S gitu kan. Nah, domain S itu sendiri bagaimana gambarnya? Ini domain S. Ini adalah komponen real. Ini komponen imajiner. Ini adalah S-plan. Jadi domain dua dimensi ini adalah komponen real dan imajiner. Dan sifat konvergensinya itu dipengaruhi oleh komponen yang mana. real kah? Imajiner kah? Atau keduanya? Ternyata ternyata yang mempengaruhi konvergensinya itu hanya komponen realnya. Komponen realnya. Kok bisa pak? Iya. Kita lihat nih ya. S itu kan tadi komponen real plus J omega. Atau J omega atau J B ya. Terserah ya. kalau E pangkat min S itu kan berarti menjadi E pangkat min A dikurangi J omega atau sama dengan E pangkat min A dikali dengan E pangkat min J omega. Sepakat ya. Sampai sini ya. Nah ini kita bisa buktikan ini saya sebenarnya sedang membuktikan ya. Bahwa komponen real itu yang menjadi yang mempengaruhi konvergensinya. Adapun komponen imajinernya enggak. Nah ini tetap yang ini kita bisa bentuk menjadi sebuah bentuk cosines omega. ditambah C sin omega. Mudah-mudahan ini bisa dipahami proses ini. Ini adalah Euler 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 Identity Identitas Euler jadi persamaan E pangkat minus J omega itu bisa dipersamakan jadi cos plusing. Nah kalau cos sendiri cos sendiri itu kan sebenarnya fungsi osilasi osilasi naik turun begitu juga fungsi sinus ini juga fungsi osilasi yang bukan osilasi justru ini A-nya ini A-nya itu yang menentukan dia convergen atau tidak dia yang menentukan turun atau naik fungsinya iya gitu oke sampai sini oke enggak ada pertanyaan silahkan ini kita sedang membuktikan bahwa komponen realnya justru yang menjadi penyebab dia convergen atau tidak oke silahkan ada pertanyaan boleh tanya apapun syukur-syukur terkait dengan materi izin bertanya lagi pak silahkan sebenarnya ini juga menyangkut yang persamaan transform masih Fourier pak sebenarnya kenapa sih pak kok kita itu menggunakan eksponensial pak kenapa kok Laplace transform habis itu Fourier transform itu kok ada fungsi dikali E pangkat apa gitu kalau ini S kalau yang kemarin Minjau Omega itu kenapa pak saya masih bingung terima kasih oke baik pertanyaan yang bagus super ini out of the topic tapi mudah-mudahan bisa memberikan kemahaman kenapa transformasi itu menggunakan atau dikalikan dengan E gitu ya oke sebentar-sebentar saya saya ingin menjelaskan ini oke saya habis dulu ya yang ini sudah oke yang ini ya saya ingin menjelaskan khusus pertanyaannya Prima Yoga mengapa transformasi itu ada transformasi selalu dikali atau dikali dengan E pangkat Min ya T begitu ya E pangkat pangkat something lah ya pangkat Allah misalkan ya nah ini ya karena prinsip transformasi transformasi yang baik kita punya singkong saya coba ilustrasi ya ini punya singkong gitu ya kita punya singkong kemudian kita singkong satu kilogram kemudian kita mesin pengiling ya ke mesin pengiling mesin pengiling jadi tepung tepung singkong kalau pengilingannya yang bagus berapa beratnya sini berat tepungnya berapa satu kilo satu kilo artinya dari bentuk seperti ini kita sudah mentransformasikan dari bentuk padatan menjadi bentuk tepung karena mesinnya bagus transformasinya bagus maka dia tidak kehilangan berat singkong satu kilo berat tepungnya pun satu kilo konsep ini pun yang menjadi dasar sebuah operasi transformasi dalam matematika yang sudah kita kenal ada transformasi furil ada transformasi Laplace berarti posisinya tidak di sini di di tengah jadi beratnya mesin ini ada di sini ada transformasi furil ada transformasi Laplace mungkin Anda bisa mengeksplore ada transformasi Wavelet ada transformasi DCT discrete cosine transform transformasi discrete cosine dan macam-macam macam-macam ada Wavelet DCT kemudian apa lagi Wavelet macam-macam transformasi yang baik sinyal bukan sinyal tapi energi dari sebuah sinyal X kemudian energi dari sebuah sinyal hasil transformasi ini harus sama dia bentuknya berubah tapi beratnya atau energinya itu harus sama energinya harus sama ini energinya harus sama nah karena sama padahal kita harus merubah bentuknya caranya bagaimana gitu kan caranya bagaimana nah ini si para ilmuwan ini berpikir berpikir bagaimana merubah bentuk tapi energinya enggak 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 sama begitu berarti berarti kita harus mengalihkan sinyal di sini itu dengan sebuah paramet sebuah fungsi sebuah fungsi X ini fungsi sembarang fungsi yang mempunyai energi satu bentuknya sih enggak bentuknya bebas tapi energinya itu satu energinya satu energinya satu itu gimana caranya energinya satu nah salah satu yang paling umum dalam dunia matematik yang mempunyai energi satu itu adalah E pangkat min T E pangkat min T loh kok bisa pak ya bisa kita lihat gambar grafik dari E pangkat min T sini ya ini ketika T sama dengan 0 sekian ketika T nya makin kecil itu nilainya makin kecil dan surprisingly secara mengejutkan apa ya kebetulan secara kebetulan E pangkat min T susah sekali E pangkat min T itu area di bawah grafik ini nilainya itu satu nilainya satu nilainya satu jadi satu dikali dengan apapun kan hasilnya bilangan itu sendiri iya kan bu energinya tetap wong cuma dikali dengan satu kok tapi bentuknya bisa berubah gitu ya ini yang menarik dari E pangkat min T E pangkat min T secara energi ya luasan di bawah grafik itu satu mau dikali dengan berapapun ya hasilnya energinya akan tetap itu sendiri sinyal yang pengalinya itu tapi bentuknya bisa berubah gitu gitu kenapa kemudian kebanyakan dari transformasi itu dipekalikan E pangkat min something something di sini ya ada S ada J omega ya kalau furir ya iya seperti itu mudah-mudahan bisa menjawab ya terima yoga atau ada pertanyaan baik pak terima kasih ya oke silahkan kalau ada pertanyaan lain atau kalau Anda punya menemukan ya menemukan yang mempunyai sifat yang sama secara energi dia bernilai satu tapi secara fungsi dia unik fungsinya apalah begitu ya pangkat fungsinya unik ini Anda bisa menjadi ilmuwan juga Anda menjadi inventor dalam bidang matematik unik saya mempunyai transformasi siapa ini transformasi prima yoga ini bentuknya bukan menggunakan E tapi mungkin seper E mungkin ya saya belum ngecek ya kalau memang terbukti bisa untuk mentransformasikan that's fine that's fine Anda akan selevel dengan Vure dengan Laplace dan itu kesempatan itu terbuka silahkan oke itu penjelasan tambahan terkait dengan mengapa transformasi pertanyaannya si prima yoga terbuka dan sejantan terbuka dan dan Oke, baik. Tadi pembahasan kita sudah sampai pada komponen mana yang real atau yang imajiner yang mempengaruhi konvergensi dan kita sudah menduktikan bahwa komponen realnya yang mempengaruhi konvergensi. Oke, kemudian kita ingin sudah menggambar explain-nya berarti kita ingin menentukan di mana sih posisinya gitu ya. Nah, biasanya menentukan batasnya kita kasih tanda. Tanda X. Karena di posisi real ya. Bebas saja sih sebenarnya. Mau di sini juga boleh begitu ya. Oke, kita cek ya. Kita cek menggunakan basis rumusnya adalah ini. Saya ganti warnanya deh biar. Oke, kita menggunakan ini. coba kalau S-nya itu S-nya 1. 1 berarti ini menjadi E pangkat 1 plus 1 T. Atau menjadi E pangkat min 2 T. E pangkat min 2 T bentuk grafiknya adalah masih melandai. Melandai. Jadi ini konvergens. Oh, berarti kalau misalkan saya tulis 1 di sini, ini masuk. Masuk. Oke. kemudian kalau S-nya sama dengan 0. E-nya berapa? E-nya adalah min 1 plus 0 T. Atau sama dengan E min T. Oh, grafiknya masih turun. Sebanyak ketika T-nya makin membesar. Oke, kita apa namanya S-nya sama dengan min 1. Min 1 E-nya menjadi 1 plus min 1. Sama dengan E pangkat 0. Oh, ini 1. Dia dia konstan ya. Konstan 1. Konstan 1. Berarti ini sudah enggak konvergen. Enggak konvergen. Kemudian S sama dengan min 2 coba. Min 2. E pangkat 1 plus min 2. Menjadi E pangkat 1. Oh, E pangkat 1 malah dia naik ya grafiknya ya. Ini jelas. Tidak konvergen. Oke. Min 2 enggak. Min 1 enggak. 0 tapi masuk. Berarti kan di sini ada di mana ya? Di titik misalnya di sini ada mana nih? 1 gitu ya. Min 1. Di sini min 2 gitu ya. Ini kalau 0 masuk. Nah ini kalau setengah masuk. Enggak ini setengah ya. Minus setengah maksudnya ya. Minus setengah berarti di sini minus setengah T ya. Minus setengah T ini ternyata ya masih seperti ini juga kan. Minus setengah. Ini masuk ini di sini. Ini masuk ini di sini. Minus setengah T. masuk berarti ada lebih besar lagi. Waduh. Tepatnya berapa? Tepatnya berapa? Nah. Secara matematis berarti adalah kalau dilihat dari sini berarti pangkatnya harus S plus 1 ya. Ini ngambil dari sini. 1 plus S maksudnya harus lebih besar dari eh kok lebih besar. Harus kurang dari 0 kan. Kurang eh kok kurang dari 0. Ya harus lebih besar dari 0. Harus lebih besar dari 0. Terus ini bikin bingung. kalau mungkin lebih tepatnya itu jadi sebenarnya yang menentukan konvergensi ini adalah pangkatnya di sini ini 1 plus S ya 1 plus S berarti kalau dia negatif kalau dia negatif berarti dia dia convergent berarti kalau dia positif maka dia divergent oleh karena itu Anda bisa menulisnya seperti ini 1 plus S itu harus kurang dari 0. harus kurang dari 0 harus kurang dari 0 maka maka kalau kita balik posisinya menjadi 0 1 plus S 1 plus S harus lebih besar dari 0 oleh karena itu ininya min 1 S jadi S harus lebih besar dari min 1 oke ini kita tulis batasnya oke maka daerah konvergensnya itu sebelah kanan iya daerah konvergen dalam bahasa Inggrisnya istilahnya ROC region of konvergen atau daerah konvergen bahasa Indonesia ini sebelah kanan silahkan ada pertanyaan Pak ingin bertanya Pak silahkan berarti untuk tahu dia itu konvergen atau enggak harus disubstitusin satu-satu gitu ya Pak cara ini ilustrasinya seperti itu tapi caranya yang gampang adalah tadi seperti ini dari pangkat ininya itu dari dari pangkatnya ini mana yang apa ya membuat E pangkatnya itu minus begitu nangkep nangkep enggak novel oh iya Pak nangkep nangkep ya intinya dari sini ini untuk menentukan daerah konvergen ada pun cara ini tadi saya ingin memberikan ilustrasi saja daerah-daerah mana yang mengakibatkan dia konvergen dan tidak konvergen itu saja gimana novel baik-baik Pak terima kasih Pak ya silahkan yang lain mungkin ada pertanyaan izin bertanya Pak silahkan itu berarti setiap transformasi itu hasil akhirnya itu pasti dalam bentuk E pangkat min blablabla gitu ya Pak maksudnya misalkan nanti bentuknya 1 per T gitu ya Pak misalkan hasilnya 1 per T E pangkat min ST itu cara cari bagian konvergennya itu tetap pakai pangkat yang E nya Pak kalau bentuknya tidak apa tidak seperti ini kamu tanya bagaimana cara mencari daerah konvergennya iya Pak apabila bentuknya tidak E pangkat min 1 plus ST gitu Pak apa pasti bentuknya seperti ini Pak bentuk bentuknya dalam proses transformasinya pasti E pangkat something gitu ya something plus ST itu pasti udah pasti ya Pak pasti walaupun mungkin disini ada variable juga gitu tapi ini ini apa daerah daerah yang menentukan konvergensinya itu ada disitu jadi pasti itu ya Pak iya oh baik-baik terima kasih Pak oke ada pertanyaan lain silahkan Pak saya ada pertanyaan Pak silahkan Louis kalau misalkan fungsi XT nya itu fungsi gabungan misalkan E pangkat minus T lalu lalu ditambah E pangkat minus 3T begitu Pak untuk konvergensinya itu kita nyari nilai batasan yang paling kecil yang jadi irisan atau keduanya aja bisa atau ada cara lain ya Pak harus irisannya oh begitu oke harus irisannya kita akan latihan bentar lagi oke saya hapus ya ini saya punya problem XT sama dengan E pangkat min T minus E pangkat min 2T nah saya langsung kasih jawaban ya karena awal-awal ya masih mudah nah ini putih ya oke nah coba saya punya pilihan jawaban hasil transformasi Laplace-nya ini S plus 1 S plus 2 ini untuk daerah konvergensinya imaginal S lebih besar dari min 1 yang B apa ini 1 plus imaginal S-nya lebih besar min 2 yang C S S 1 kemudian yang D S eh ini 2 oke ini pertanyaannya ini apa ini fungsi XT-nya kemudian pertanyaannya cari XS cari daerah konvergensinya atau dalam kata istilahnya ROC-nya ya ROC-nya yang ini yang ini yang ini ya sebelah sebelah kanan ya ROC-nya yang oke silahkan dikerjakan mau pilih yang ABC yang mana ya setelah dikerjakan pilih yang mana nanti kalau sudah tulis di chatbox ya yang ABCD gitu ya 10 menit ya cukup ya 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 Terima kasih. 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 RoC. RoC. Terima kasih. 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 Ex-S. Hai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan, Terima kasih. 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 Ja, dia. ней Kalau kita lihat batasnya itu sama-sama min 1. Kita lihat di sini. Minus 1 plus S. Minus 1 plus S. Tapi ingat T-nya adalah minus. Jadi di sini ada minus lagi. Ini harus kurang dari 0. Kurang dari 0 kan. Ini jadi 1 plus S kurang dari 0. Ini berarti S kurang dari minus 1. S kurang dari minus 1 berarti ini. Ya sebelah kirinya ya. Oke jadi Re S itu kurang dari minus 1. Betul sekali. Jawabannya sudah pada benar. Sudah pinter-pinter. Oke. Silahkan. Ada pertanyaan untuk klarifikasi? Pak masih belum paham Pak. Kenapa ada min lagi Pak? Pas lagi ngecek R, Re S-nya Pak. Oke. Oke baik. Kenapa di sini ada min lagi ya. Kenapa di sini ada min lagi ya. Karena area-nya itu kan nih lihat ya. Area-nya itu. Sorry. Area-nya ini ya. Dari minus minus tahingga sampai dengan 0. Untuk nilai T-nya kan. Nilai T-nya itu dari minus tahingga sampai dengan 0. Artinya dia area ini kan sebenarnya minus kan. Minus begitu ya. Makanya di sini saya tambahkan minus begitu. Apakah bisa dipahami Nikita? Bisa Pak. Terima kasih. Iya. Oke yang lain mungkin. Iya. Tadi saya baca-baca komennya. Terima kasih sekali masukannya ya. Saya highlight beberapa poin. Pertama adalah kita harus banyak melakukan latihan-latihan di kelas ya. Cara pengerjaannya itu bisa terlatih begitu ya. Ini saya coba modifikasi proses perkuliannya. Saya kasih soal kemudian suruh mengerjakan. Ya tapi saya di sini juga minta partisipasi dari kalian dalam artian kalau saya katakan latihan seperti ini tolong dikerjakan juga gitu kan. Jangan dilihatin saja. Kalau dilihatin nanti enggak tercapek apa yang kalian inginkan. Ya oke. Terus yang kedua adalah minta homework. Homework ya. PR ya untuk latihan juga ya ternyata ya. Nanti saya kasih tugas-tugas tambahan ya. Kemudian beberapa dari Anda juga minta video penjelasan di emas ya. Video-video singkat ya di emas untuk belajar terlebih dahulu. Ya saya akan usahakan saya akan upload beberapa perkulian mungkin yang sudah saya lakukan di semester-semester yang lalu untuk bisa menambah at least untuk pengenalan lah ya sebelum masuk kelas ya. Oke terima kasih sekali komen-komennya sangat membangun ya. Baik. Oke. Ada pertanyaan? Sebelum saya close, maksudnya saya hapus. Tidak ada. Maaf, saya masih bingung Pak. Itu kalau integralnya kita integralkan gitu Pak. Itu kan hasilnya tahinga ya Pak. Itu misalkan dimasukkan 0 jadi 1 dimasukkan negatif tahinga kan berarti E pangkat tahinga. Oke. Itu gimana ya Pak? E pangkat tahinga, E pangkat minus tahinga. Ini kan dari minus tahinga ya Pak. Dari 0 ke minus tahingga. Kalau minus tahingganya masuk ke T kan berarti min ketemu min jadi positif ya Pak. Tadi kan jadi E pangkat tahinga itu gimana ya Pak? Saya tadi mengerjakan bingung kok. Oh iya 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 iya. Gak dikirin gak bisa dikerjain. Biasanya minus T sama minus E pangkat. Minus tahingganya ya yang menjadi masalah ya tadi ya. E pangkat tahingganya ya Pak. E pangkat tahingganya ya Pak. Biasanya minus ya. Oke. Oke berarti ini di proses integrasinya. Oke saya mulai dari mana? Oke dari sini ya. Itu sama dengan... Itu sama dengan... Kembali. Terima kasih. 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 Yang menarik di sini, ketika T-nya di sini dari minus, oh, saya nulisnya, kan benar ya, dari 0, ini berarti minus, ini E pangkat 0, 1. Kemudian E pangkat minus tak hingga, itu kan... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini cara pertama seperti ini. Untuk cara kedua, sebenarnya negatif dari minus tak hingga sampai dengan 0 itu kan kalau dicerminkan, dicerminkan itu sama dengan E pangkat min 1 plus ST. T, ini dari 0 sampai dengan T, ini dari 0 sampai dengan tahingga kalau dicerminkan. dari penjelasan. itu dimasukkan min tahingga. Berarti kan min tahingga ketemu min jadi plus ya, Pak? Tahingga, min tahingga. Ini ya. Ini min tahingga. Iya, itu min ketemu min kan positif. Nah, yang saya ingatkan kalau E pangkat tahingga kan hasilnya tahingga, Pak. Nah, itu saya tadi bingung. Jadi gimana ya, Pak? Kalau bisa tahu-tahu jadi nol gitu. Bentar. Oh, iya. Silahkan, Torik. Kalau dari setahu saya, karena S ini kan variable. Jadi bisa angkanya minus 2, 2, 5, atau minus 10. Jadi kan kayaknya nantu gitu. Kalau misalnya kita masukin minus 10. Jadi kan minus 10 tambah 1. Minus 9 kali tahingga. jadi minus tahingga kan. Nah, ini karena S-nya variable. Jadi kayak, ini kayak ngaruh juga. Inilah kenapa RES-nya itu kurang dari minus 1. Karena kan daerah kerjanya juga di daerah minus gitu. Jadi saya tahu saya gitu, Pak. Ketika S-nya misalkan minus 10 gitu ya. Minus berarti minus 10 jadi minus 9. Ya, misalkan kita masukkan menjadi minus 10 nih ya. S-nya adalah minus 10. Kan kalau ditambahkan jadi minus 9. 9 sama negatif jadi positif. Tapi karena T-nya adalah di bagian area negatif, maka menjadi ini sama ini menjadi positif. Tapi karena T-nya itu negatif, jadi nanti hasilnya juga minus 9 juga akhirnya. pangkat minus 9 akhirnya area konvergensinya atau daerah konvergensinya itu yang di sebelah kiri. Bersambung, Pak. Pertimuk, Pak. Pernahkah, Pak. Ya. 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 Silahkan kalau ada pertanyaan lagi Terima kasih Oke, kalau tidak ada Kita lanjutkan Misal Xt nya Adalah Min Absolute Min absolute Carilah SS XS Dan ROC Mau belas menit ya? Mungkin ya Baik barat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati 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 UT ditambah E pangkat min T U min T. E pangkat C, Pak. Oh iya, E pangkat T, E pangkat positif T kali U min T. Disini semakin lurus, semakin negatif. Oke, kemudian diintegralkan. Kalau yang ini berarti 0 sampai dengan hingga. E pangkat min T, E pangkat min ST di T. Ditambah ini minus hingga sampai dengan 0. E pangkat T, E pangkat min ST di T. Ini menjadi integralnya menjadi 1 per S plus 1. Ini ditambah, berarti jadi min ya. 1 per S, eh 1 min S ya. Oke, ini menjadi 1 min S. 1 min S berarti kalau disamakan menjadi 1 min S ditambah S. 1. Ini sama dengan 1. 1. 1. 1. 1. 1. Ditambah 1 ya. S-nya hilang ya. Ini menjadi S. S-nya hilang ya, tapi 1 kurang S kuadrat. Oke, kemudian kita cek ROC-nya. Kita gambar S-plan. Imaginer ini realnya. Realnya kalau yang ini jelas tadi, min 1. Kalau yang ini, berarti kan 1 min S ya. 1 min S dia, jangan disini. 1 min S. Kemudian ada min. Min S kurang dari 0. Ini menjadi S-min 1 kurang dari 0. S kurang dari 1. Oke, jadi. Saya ganti warna dulu. Yang ini sebelah sini. Kemudian yang ini sebelah sini kan. Sebelah. Kirinya. Oke, ini yang buru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini yang hijau. Sehingga jawabannya adalah. Real S itu kurang dari 1, lebih besar dari minus 1. Ini untuk ROC ini. Oke. Ada pertanyaan. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau tidak ada, saya kasih tugas ya. Terima kasih. 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 gambar grafiknya, kemudian disini gambar ROC-nya, jadi untuk tiap-tiap ini, kemudian buat kesimpulan, jadi kalau mau ditabel ya boleh seperti ini ya. Nah, di bawah tabel buat kesimpulannya. Kesimpulannya apa yang dari empat contoh XT, kemudian dari gambar grafiknya, gambar ROC-nya, posisinya, di mana, buat kesimpulan kalian itu apa. Bebas kesimpulannya sesuai dengan pemahaman kalian. Dari perbandingan, pokoknya dari konten tabelnya itu apa saja yang kita bisa tarik. Itu untuk yang pertama, tugas pertama. Untuk tugas kedua, jangan khawatir ya, nanti saya kirim gambarnya ya. Tugas yang kedua adalah, kalau saya punya XS seperti ini, 2S plus S2 min 4 ya. Tentukan, tentukan XT-nya. Iya. Sudah, oke. Sudah, itu saja ya. Tugasnya ada 2 soal. Ada 2 soal. Nanti dikerjakan secara mandiri, kemudian disubmit di emas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.